Halo, kali ini kita akan berbicara masalah angka berarti Nah, di sini angka berarti itu bahasa Inggrisnya atau istilahnya itu Significant Figure Jadi kalau Anda membaca-baca ada tulisan Significant Figure itu artinya itu angka berarti Nah, di sini apa fungsinya mempelajari angka berarti Nah, begini, jadi yang namanya angka berarti itu kan sebuah angka yang memberikan sebuah informasi juga Dan itu merupakan suatu angka yang aktual Contohnya begini, saya mempunyai resistor dengan hambatan 47 Ohm Nah, ini berarti saya mempunyai 2 angka berarti Gitu oke Atau AB gitu ya, 2 angka berarti Nah, kalau tertulis begini Tertulisnya itu begini 47,0 Ohm Nah, ini juga Termasuk 3 Angka berarti Gitu oke Nah Ini kan nilainya sama Tapi kok ditulis 3 angka berarti Ya, karena Di sebelah kanan desimal Ini berarti Ini sudah termasuk Atau tergolong Ini tadi, angka Angka yang Di pertimbangan Jadi ini Ya, angka berarti tadi Gitu oke Nah Tapi beda halnya Kalau Nolnya itu di sebelah kiri Desimal Contoh begini Ada R lagi Ya Seumpama kita sedang mengukur sebuah Apa namanya itu Tahanan pada grounding Nah 4 Nilainya 4 0, 0, 0, 0 0, 0, 0 0 Am Ini Yang berarti Itu cuma Satu Oke Nah terus yang ini buat apa Nah Ini Tidak Berarti Karena di Sebelah Kiri Koma Nah ini kan bisa ditulis begini Empat Juta Atau empat megakoma Nol ini kan boleh Nah begini Jadi ini tidak Digunakan karena bisa ditulis Begini Empat mega ohm Atau empat kali sepuluh pangkat Enam ohm Jadi angka berartinya cuma ini tadi Yang berarti Cuma satu Nah pertanyaannya Kalau angkanya besar Seperti ini juta juta Emang bener ya Empat juta ohm beneran Jawabannya T Tidak Jawabannya tidak Mungkin kalau diukur Ya Atau pengukuran sebenarnya Truly measurement Gitu ya Maaf ini Nah mungkin Mungkin Itu Tiga juta Delapan ratus Sembilan puluh enam Mungkin Nol delapan Tujuh Gitu ohm Gitu ya Jadi Tiga juta Tiga koma delapan juta Gitu Nah ini Apa namanya itu Dibulatkan menjadi Empat juta Jadi Kenapa kok nolnya itu tadi Tidak berarti Ya Karena ini sebenarnya Kemungkinan besar hanya Pembulatan Gitu Jadi kita tidak Menganggap ini Berarti Berarti Banget Gitu ya Ya Tulis saja Empat mega ohm Atau empat kali sepuluh pangkat Enam Seperti itu Nah kemudian Seumpama Ini Kita tulis begini Ini kan Tiga koma Delapan sembilan Ya Seumpama Kita Tulis Menjadi Tiga koma Sembilan Gitu ya Kali sepuluh pangkat Menak Ohm Nah ini Berarti Kita mempunyai Dua Angka Berarti Kalau kita tulis Tiga koma Sembilan Mega ohm Itu juga sama Ini artinya Dua Angka Berarti Gitu Oke Jadi Nol-nolnya Disini kan Tiga Sama juga Dengan ini Empat juta Sama juga Dengan Tiga juta Sembilan ratus Gitu kan Sebenarnya kan Pembulatan Dari ini Gitu Jadi Itulah yang Kita sebut Dengan Angka Berarti Kalau Nol Yang sebelah kiri Desimal Nolnya Banyak Itu malah Tidak Kita Pakai Sebagai Angka Berarti Tapi Kalau sebelah Kanan Desimal Itu malah Berarti Karena Memang Itu Apa Ya Ketelitian Resolusinya Itu Benar-benar Dijaga Atau Baik Gitu Oke Nah Yang berikutnya Itu ada Rank Possible Error Diangkap Berarti Itu ada Rank Possible Error Rank Possible Error Itu Biasanya Ditulis Dengan Plus Minus Contoh Saya Mengukur Ya Mengukur Tegangan Mengukur Tegangan Berapa Seumpama Saya Mengukur Tegangannya Itu 220 Volt Tapi Plus Minus Itu Oke Plus Minus 2 Volt Nah Sorry Ini Gini 200 Plus Minus 2 Volt Gitu Jadi Mungkin Bisa 222 Atau 218 Volt Gitu Nah Sekarang Begini Seumpama Ada Beberapa Mahasiswa Yang Mengukur Mengukur Tegangan AC Atau Tegangan RMS Pada Jala-jala Listrik Di rumah Seumpama Mahasiswa Yang Pertama Ya Gini Itu Mengukurnya 221 Volt Kemudian Mahasiswa Yang Kedua Itu Mengukur 224 Volt Yang Ketiga Itu 219 Volt Gitu Ini Taruhlah Pengukurannya Apa Namanya Di Waktu Yang Sama Alat Ukurnya Sama Tapi Pengukurnya Beda Karena Mahasiswa 123 Waktunya Mungkin Juga Beda Gitu Atau Itu Pakai Pengukuran Analog Alat Ukur Analog Gitu Kan Jarum Menunjukkan Biasanya Kan Kalau Jarum Itu Ketelitianya Kita Susah Untuk Melihat Sebenarnya Terliti Banget Tapi Kita Susah Untuk Melihat Karena Keterbatasan Panca Indra Kita Mungkin Ada Yang Minus Ada Yang Normal Dan Sebagainya Gitu Atau Ada Kesalahan Pengukuran Human Error Nah Disini Terus Bagaimana Cara Menentukannya Kita Menggunakan Rata-rata Sama Seperti Tadi Jadi Kita Bisa Seumpama Ini Kita Jumlahkan Saja Berarti Rata-rata Atau V Rata-rata 221 Ditambah 224 Ditambah 219 Coba Kita Panggil Kalkulator Oke Berapa tadi 221 Sebentar Minimasi Dibagi 3 Itu Oke Nah Standar Gini 221 Ya Ditambah 224 Ditambah 219 Sama Dengan Nah Dibagi 3 221 33 221 33 Volt Itu Ini adalah Rata-rata Kemudian Bagaimana dengan Rank Possible Errornya Gitu Ini kan Kita Ada pertanyaan Itu Nah Kita Begini Untuk Cari Rangkuman Rangkuman Error Gitu ya Kalau bos Indonesia Gitu Rangkuman Pengukurannya Gitu Ini Ini Kita Bisa Tulis Yang Pertama Itu Maksimalnya Maksimalnya Itu kan Ini 224 Berarti V Maksimal Dikurangi V Rata-rata Sama Dengan 224 Dikurangi 221 33 224 Dikurangi 221 33 Gitu Oke 2,6 Gitu 2,6 2,6 Berapa Tadi 2,67 Ya Kita Terolah Menggunakan Dua Angka Di belakang Koma Gitu Ini Hasilnya Gitu Oke Kemudian Nah Disini Ada V Rata-rata Dikurangi V Minimalnya Gitu Berarti Kan 2 21 1,33 Dikurangi 2 1,9 Berapa ini 2 2 1,33 Dikurangi Berapa 2 1,9 Sorry 1,9 2,33 2,33 2,33 2,33 Kemudian Ini kita Bagi 2 Kita rata-rata Lagi Hasilnya Berarti 2,67 Ditambah 2,33 Dibagi 2 2,67 Ditambah 2,33 Dibagi 2 2,5 2,5 Ini adalah Rangkuman Kesalahan Atau tadi Ring of Possible Error Rangkuman Kesalahan Bahasa Indonesia Ring of Possible Error Ini berarti Nanti menjadi Plus minus Pengukurannya Jadi Rata-ratanya Tadi berapa 2 21,33 Plus minus Nya itu 2,5 Volt Jadi ada Ring of Possible Error Nah Kemudian Ada lagi Ada kasus Seumpama Begini Penjumlahan Sekarang Penjumlahan Yang berkoma-koma Tadi Masih dianggap Berarti Seumpama Ada sebuah Resistor R1 Ini 18,7 Yang Disini 3,624 Ohm Wah Bi Perhatikan R total Sama Dengan 18,7 Ditambah 3,624 Hasilnya 22,324 Nah Pertanyaannya Disini Angka Berartinya Berapa Karena ini Ada 3 angka Berarti Yang ini Ada 4 angka Berarti Dan Yang ini 3 Angka Berarti Di belakang Koma Ini cuma 1 Angka Berarti Di belakang Koma Oke Berarti Yang mau Kita Ikutkan Dalam Namanya Penjumlahan Itu juga Hanya 3 Maka Hanya Ini 22,3 Ohm Yang ini Dihilang Jadi Yang paling Sedikit Yang dipakai Angka Berarti Yang sedikit Yang dipakai Untuk Hasil Penjumlahan Nah Berikutnya Ini kan Penjumlahan Kalau Perkalian Seumpama Kita Disuruh Mencari Tegangan V Sama Dengan I Kali R Padahal I Itu Adalah Secadu Contohnya I Itu 3 Koma 1 8 Kemudian R Itu 3 5 6 8 Hasilnya 1 1 3 Sorry 1 1 3 Koma 4 6 2 4 Vol Ini 3 Angka Berarti Ini 4 Angka Berarti Ya Sama Kita Yang dipakai Cuma 3 Angka Berarti Saja Yang ini Ilang Sorry Jadi 1 1 3 Vol Itu Mungkin Ini Mungkin Voltmeternya Itu Akurasinya Cuma Segini Mungkin Kemudian Yang Ometernya Itu Akurasinya Atau Resolusinya Lebih Akurasi Resolusi Sorry Maaf Resolusinya Yang Ampermeter Ini Agak Rendah Tapi Yang Ometernya Ini Tinggi Itu Jadi Angka Hasil Pengukurannya Pun Berbeda Seumpama Ini Disini Lebih Tinggi 67 687 Ya Yang Dipakai Yang Yang Tadi Saya Contohkan Ini Ampermeternya Itu Resolusi Rendah Ini Tinggi Tapi Tapi Kalau Seumpama Sama Tetap Resolusinya 2 Angka Di Belanggang Koma Berarti Nanti Tetap Sumpama Disini Yang Yang Disini Cuma 3 Angka Berarti Yang disini 4 Atau 5 Yang Dipakai Yang Paling Sedikit Sama Penjumlahan Pengurangan Juga Sama Jadi Tetap Yang Paling Sedikit Nah Kemudian Yang Berikutnya Itu Ada Penjumlahan Satuan Besaran Listrik Tapi Juga Ada Rangkuman Kesalahannya Sama Seperti Tadi Jadi Begini Seumpama Ada Sebuah Pengukuran Mungkin Pengukuran Apa Namanya Itu Pengukuran Tegangan Itu Seumpama Tegangan Sebuah Batere Arus Sejalah Arus Sebuah Batere I Batere Itu Yang I Batere Satu Itu 826 Milli Amper Seumpama Tapi Pengukurannya Itu Ada Rangkumannya 5 Yang Batere 2 Itu 628 Rangkumannya Itu 3 Nah Ini Kalau Dijumlahkan Seumpama Batere Itu Kan Di Apa Di Seri Maka Kan Arus Nya Juga Dijumlahkan Juga Oh Sorry Kok Di Di Paralel Kalau Yang Di Seri Itu Kan Tegang Tegang Nah Coba Di Sini Ada Beban Nah Harusnya Kesana Otomatis Kan Disini I I I I I Disini I 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 Nah Disini Terus Bagaimana Cara Penjumlahannya Seumpama Anda Ada Di Suatu Panel Ampere Meternya Cuma Ada Disini Dan Disini Disini Tidak Ada Ampere Meter Yang Di R Itu Tidak Ada Ampere Meternya Anda Menjumlahkannya Begini Saja Jadi Dijumlahkan Seperti Biasa Tapi Rangkum Nya Juga Rangkum Nya Juga Dijumlahkan Ya Berarti Ini 5 4 1 Gini Ini Plus Minusnya Juga Begitu Ampere Begitu Juga Pengurangan Dan Perkalian Sama Pengurangan Dan Perkalian Sama Kasusnya Seperti Ini V I R Tapi Kalau Ini Ada Apa 3 1 8 Ini Ada Plus Minusnya Ya Plus Minusnya Dijumlah Angkanya Ini Dikalikan Plus Minusnya Dijumlah Coba Gini Untuk yang Pengurangan Juga Yang Pengurangan Juga Jadi Seumpama Kita Yang Pengurangan Itu Mana Ya Seumpama Kita Ada Pengukuran Tadi Seperti Disini Disini Ada Ampere Meter Disini Ada Ampere Meter Disini Tertulis 826 Plus Minus 5 Yang Disini Juga Ada Ampere Meter Disini Tertulis 628 Plus Minus 3 Mini Ampere Harusnya Ke Kanan Kemudian Anda Suruh Menghito Yang Disini Sama Plus Minus Berarti 826 Plus Minus 5 Disini 628 Plus Minus 5 Ini Plus Minus 10 Kemudian Ini Dikurangkan Begini Hasilnya Jadi Tetap Apa Namanya Rangkum Dijumlahkan Tapi Kalau Yang Ini Sesuai Operasinya Kalau Minus Minus Plus Plus Kali Kali Tapi Kalau Rangkum Ini Dijumlahkan Apapun Apa Namanya Operasinya Dikalikan Dibagi Dikurangi Tetap Ini Rangkuman Errornya Tetap Dijumlahkan Gitu Ini adalah Salah satu Bagaimana Cara kita Menulis Atau Melakukan Melakukan Suatu Operasi Operasi Bilangan Jadi Nanti Tergantung Dengan Angka Angka Berarti Yang Terkecil Itu Rangkum Tergantung Dengan Angka Berarti Yang Paling Kecil Seperti Ini Kemudian Kalau Penjumlahan Pengurangan Pembagian Pengalian Ada Rangkum Ini Dijumlahkan Sesuai Operasinya Tapi Rangkum Tetap Dijumlahkan Ini Dioperasikan Seperti Permintaan Bagi Kurang Tambah Kali Yang Rangkuman Tetap Apa Namanya Itu Dijumlahkan Begitu Oke Saya Cukup Sekian Untuk Pembahasan Tentang Angka Berarti Kali Ini Dan Semoga Bermanfaat Tentang Contoh Bermanfaat Terima kasih.